Beralik informasi lain, Pemirsa, pasca penembakan dilakukan Oknum TNI di Bogor, Jawa Barat, pihak TNI akan memperketat penggunaan senjata para anggotanya. Pangdam tiga siluwangi majen TNI hari Prasun juga menyatakan akan memecat setiap anggotanya yang menyalahgunakan senjata api. Kasus penembakan Oknum anggota TNI terhadap keluarga sipil di Cibinong, Bogor beberapa waktu yang lalu mengundang reaksi berbagai pihak. Peristiwa ini mencoreng nama baik TNI. Pangdam tiga siluwangi majen TNI hari Prasun juga menyatakan kedepannya TNI akan lebih tegas dan ketat dalam mengontrol senjata yang digunakan Oknum TNI. Pangdam akan memecat anggotanya yang menyalahgunakan senjata api. Perintahnya pecat, yaitu memang kita senjata bukan untuk membunuh rakyat, senjata itu adalah untuk melindungi rakyat. Jadi kalau berbuat salah, kita juga tidak segerikan untuk memecat. Di dalam internal TNI, prosedur penggunaan senjata api telah dilakukan sesuai aturan, di mana pemegang senjata harus menjalani tes psikologi. Selain itu, jumlah senjata pun harus disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya. Dari Cimah, Jawa Barat, Yuwono MNC Media memberitakan.